Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja ke materinya Peran para proklamator dan para tokoh sekitar proklamasi Banyak tokoh penting yang berperan di berbagai peristiwa di sekitar proklamasi Beberapa tokoh penting itu di antara lain sebagai berikut 1. Peran sang proklamator Yang pertama ada IR Soekarno Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 Dan wafat pada 21 Juni 1970 Dimakamkan di Belitar Aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung Pada 1927 Soekarno bersama kawan-kawannya mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI Ia sering keluar masuk penjara akibat perjuangan melawan penjajah Pada zaman Jepang ia menjadi ketua putera Chow Sangi In dan PPKI Serta pernah menjadi anggota BPUPKI Setibanya di Indonesia dari Saigon Soekarno menyampaikan pidato singkat Yaitu pernyataan Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga Pidato ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia Bersama Mohata Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak para pemuda Agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Hingga diungsikan ke Rengas Dengklok Kembali dari Rengas Dengklok Soekarno bersama Mohata dan Ahmad Subarjo Merumuskan teks proklamasi dan menuliskan pada secarik kertas Soekarno dan Mohata diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi Pada 17 Agustus 1947 peran Soekarno semakin penting Secara tidak langsung Soekarno terpilih menjadi tokoh nomor satu di Indonesia Soekarno dengan didampingi Mohata diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi Sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia Yang kedua yaitu ada DRS Mohata Mohata lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 Dan wafat pada 14 Maret 1980 Dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri Ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Hatta menjadi salah satu seorang pemimpin dan ketua perhimpunan Indonesia di Belanda Setelah kembali ke tanah air Ia aktif di PNI bersama Soekarno Setelah PNI dibubarkan Hatta aktif di PNI baru Pada masa pendudukan Jepang Hatta menjadi salah seorang pemimpin putera Menjadi anggota BPUPKI dan Wakil Ketua PPKI Saat menjabat sebagai Wakil PPKI Mohata dan Soekarno menjadi duit tunggal yang sudut dipisahkan Bersama Soekarno, Hatta pergi menghadap Terawuchi di Saigon Setelah pulang, Mohata juga menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda Agar bersama Soekarno menyatakan proklamasi di Indonesia secepatnya Mohata melibatkan diri secara langsung dan ikut anjil dalam perumusan teks proklamasi Hatta juga ikut menandatangani teks proklamasi Pada peristiwa detik-detik proklamasi Mohata tampil sebagai tokoh nomor dua Dan mendampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Maka dari itu Hatta dikenal sebagai pahlawan proklamator Selanjutnya yang kedua Peran para tokoh sekitar proklamasi Yang pertama yaitu Ahmad Subarjo Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 Ia tutup usia pada bulan Desember 1978 Ahmad Subarjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di penggangsaan timur nomor 56 Tokoh Ahmad Subarjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa rengas dengklok Sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo Akhirnya IR Soekarno, Mohata, dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta Sesampainya di Jakarta, dini hari, di rumah Maeda dilaksanakan perumusan teks proklamasi Ahmad Subarjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang perumusan teks proklamasi Selanjutnya yang kedua yaitu ada Soekarni Karto di Wirio Soekarni Karto di Wirio adalah seorang pemimpin pergerakan muda di masa proklamasi Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei 1971 Soekarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Mohata ke rengas dengklok Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohata Atas nama bangsa Indonesia Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebar luasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Sayuti Melik Tokoh yang lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta ini Berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno dan Mohata Selanjutnya yang keempat yaitu ada Burhanuddin Muhammad Diyah Burhanuddin Muhammad Diyah atau BM Diyah lahir di kota Raja pada tanggal 7 April 1917 Ia berbakat di bidang jurnalistik Pada sekitar peristiwa proklamasi, BM Diyah sudah menjadi wartawan yang terkenal Pada malam sewaktu akan diadakan perumusan teks proklamasi, BM Diyah banyak melakukan kontak dengan pemuda Yaitu untuk datang ke rumah Maeda Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi Ia juga sangat berperan dalam upaya penyebar ruasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang kelima yaitu ada Latif Hendra Ningrat Latif Hendra Ningrat adalah salah seorang komandan peta Pada saat pelaksanaan proklamasi, ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di pegangsaan timur nomor 56 Misalnya, ia harus mencari dan menjemput Mohata Pada saat pelaksanaan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, ia mempersilahkan Soekarno membacakan teks proklamasi Kemudian Latif Hendra Ningrat dengan dibantu S. Uhud mengibarkan sang saka merah putih Dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah S. K. Trimurti Selanjutnya, yang keenam yaitu ada S. Uhud S. Uhud adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera Dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan S. Uhud bersama Latif Hendra Ningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945 Selanjutnya, yang ketujuh yaitu ada Suwirio Suwirio adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut Termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara Selanjutnya, yang kedelapan yaitu ada Dr. Muwardi Tokoh muda Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia Ia telah menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia juga membagi tugas kepada para anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Mohata Selanjutnya, yang kesembilan ada Sultan Syahrir Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909 Pada masa akhir pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi, ia termasuk pemuda yang aktif untuk ikut mendesak Bung Hatta dan Bung Karno agar segera memerdekakan Indonesia Karena ia dapat mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah setelah memerdeka pada awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri RI Selanjutnya, yang kesepuluh yaitu ada Franz Sumarto Mendur Tokoh Franz Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia Ia telah mengabdikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi Ia bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia Presfoto Senis atau IPHOS Selanjutnya, yang kesebelas yaitu ada Syahrudin Syahrudin adalah seorang wartawan domai Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI oleh karena gedung siaran dijaga oleh Jepang Maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan membanjat tembok belakang gedung dari Jalan Tanah Abang Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran Selanjutnya, yang kedua belas yaitu ada F. Hus dan Yusuf Rono Dipuro Tokoh F. Hus dan Yusuf Rono Dipuro berperan penting dalam penyebar luasan berita proklamasi Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak ke Kempetai Selanjutnya, yang ketiga belas yaitu ada Lambertus Nicodemus Pallar Lambertus Nicodemus Pallar atau lebih dikenal dengan L.N. Pallar adalah seorang diplomat ulang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Khususnya melalui diplomasi Ia lahir di Tomohan, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900 Pada tahun 1947, L.N. Pallar diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi jurubicara RI di PBB Pada akhir tahun 1947, dibantu oleh Sudarpo, Sudrajet Moko, dan Sumitro Pallar membuka kantor perwakilan RI di New York Sebelum pengakuan kedaulatan RI 1949, status Pallar saat itu adalah sebagai peninjau Kemudian pada tahun 1950, setelah Indonesia mendapat kedaulatan penuh dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 Pallar resmi sebagai perwakilan RI dengan status keanggotaan penuh Selanjutnya, yang ke-14 yaitu ada Sumitro Jojo Hadi Kusumo Sumitro lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 29 Mei 1917 Ayahnya, Margono, adalah pendiri Bank BNI Setelah menamatkan sekolahnya di Hogere Burger School atau HBS, ia langsung berangkat ke Belanda Ia juga pernah belajar di Barcelona dan Rotterdam untuk mempelajari ekonomi Dalam tempo 3 bulan, ia berhasil meraih gelar Barcelona of Arts Ia juga pernah sekolah ekonomi di Universitas Sorbonne di Paris Di Paris, Sumitro mulai masuk ke kelompok sosialis Ia kemudian belajar tentang konsisten pada prinsip hidup, pengabdian, perlawanan, dan keadilan sosial Sumitro kemudian ke Belanda untuk mendapatkan gelar Master of Arts Bersama-sama dengan L.N. Palar, Sumitro memperjuangkan RI melalui jalur diplomasi Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati